Intro Ngaku menyesal, ini pengakuan trainer yang bunuh member pusat kebugaran. Aaron tega membunuh member pusat kebugaran yang dia menjadi trainer di situ. Aaron membunuh Fardy Chandra, 46, dengan menusuknya hingga tewas. Apa yang membuat pria 38 tahun itu tega membunuh Fardy? Begini pengakuannya, saat kasus ini dirilis di Polsek Sukolilo. Aaron mengakui semua perbuatannya, dia menyesal dan meminta maaf kepada 26 per 5 itu. Sebenarnya sudah lama, dendam. Ya karena saya dibuat bahan bulian sama dia, korban. Itu dilakukan berulang-ulang dengan bahasa-bahasa yang beda. Saya di sana, pusat kebugaran, sama dengan yang lainnya numpang cari makan. Bukan untuk dijadikan bahan bulian. Karena saya punya perasaan dan membela diri juga, ujar Aaron saat di Mapolsek Sukolilo, Selasa, tanggal 27 April 2021. Pada saat kejadian, Aaron mengaku datang ke pusat kebugaran di Jalan Arif Rahman Hakim sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia naik ke lantai 2 untuk menunggu member yang akan dilatihnya. Aaron melihat korban sedang latihan. Ada teman di sampingnya, ada kata-kata, ayo ngapain di sini pindah saja. Saya mendengarnya agak sinis, karena memang kita nggak begitu cocok lagi. Sudah lama sakit hati, sudah setahun lebih, kata Aaron. Saat di kamar mandi lantai 2, Aaron mendengar korban mengolok-oloknya dengan sebutan preman. Aaron yang mendengarkan percakapan itu kemudian menghampiri korban dan menanyakan hal tersebut. Terjadilah cek cok, saya bad mood, saya turun, saya sudah panas. Orang ini nggak ada etika baik sama saya. Saya turun, saya beli pisau, kurang lebih 28 rupiah ribu, abis itu saya simpan di atas. Dan itu saya tidak langsung menuju ke dia. Saya berusaha ngomong baik-baik, ungkap Aaron. Terima kasih. 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 Terima kasih.